Oke baik dalam membuat catatan perlampangan yang baik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Yang pertama adalah mengenai informasi lokasi Informasi lokasi ini terutama adalah mengenai lokasi administrasi, geografi, atau koordinat Kemudian dalam informasi lokasi ini juga kita bisa tambahkan mengenai tanggal, cuaca, kemudian nomor lokasi, nomor lintasan, atau nomor STA Yang kedua adalah mengenai kondisi geomorfologi Kondisi geomorfologi ini adalah mengenai bentuk lahan atau bentang alam di lokasi pengambilan datang Kemudian proses eksogenik yang berlangsung atau bekerja Kemudian kondisi pelapukan dan vegetasi yang ada di lokasi pengambilan datang Kemudian yang ketiga adalah mengenai litologi Litologi ini jelas yang kita harus catat adalah mengenai jenis litologi, struktur, tekstur, komposisi, dan nama batuan Jika kita mempunyai singkapan yang isinya mempunyai variasi litologi yang beragam Misalnya batuan sedimen yang berlapis-lapis Nah kita bisa membuat sketch log Kemudian dari sketch log tadi kita deskripsi sesuai poin-poin tadi Kemudian jangan lupa kita harus memberikan catatan kode sampel Litologi mana saja yang kita ambil Nah itu kita catat kode sampelnya Kemudian selanjutnya adalah mengenai struktur geologi Struktur geologi yang kita catat jelas adalah mengenai deskripsi dari struktur geologi tersebut Kemudian jenis-jenis struktur geologi yang kita prolek Dan hasil pengukuran kedudukan-kedudukan struktur geologi Dan yang perlu kita ingat bahwa jangan mencampur data-data pengukuran kedudukan struktur geologi tadi Antara jenis yang satu dengan jenis yang lain Kita harus memisahkan misalnya antara kekar gerus itu catatannya sendiri untuk data-datanya Dan untuk kekar tarik misalnya data-datanya sendiri Selanjutnya adalah catatan tambahan ketika melakukan pengendilan catatan lapangan geologi Kita bisa menambahkan mengenai nomor atau kode foto singkapan Kemudian kita juga bisa menambahkan hal-hal yang dirasa perlu Misalnya kata gunalahan di lokasi pengamatan Kemudian yang terakhir yang ke-enam tidak lupa adalah mengenai sketsa lapangan Sketsa lapangan ini tidak harus indah Tetapi yang penting adalah informatif Informatif di sini adalah ada data-data mengenai ritologinya apa Kemudian data-data pengukuran baik kedudukan lapisan maupun kedudukan struktur geologi Kemudian kita bisa menambahkan inset di dalam sketsa lapangan Sehingga kita bisa melakukan zoom in untuk hal-hal betil mengenai singkapan lapangan Demikian hal-hal yang harus diperhatikan di dalam membuat catatan lapangan Terima kasih